Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluhan hukum Sahabatku semua jumpa lagi dengan saya Ali Usman Yang biasa disapa dengan sebutan Bang Ali Baik pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyuluhan hukum saya Terkait dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau yang biasa dikenal dengan PKDRT atau KDRT Nah memang kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini memang Ya bisa dikatakan banyak terjadi dalam atau pada setiap rumah tangga Tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga tidak ada pertengkaran Atau percecokan atau silih paham Pasti ada hanya saja memang mungkin berbagai macam atau beragam Kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Dari yang ringan sampai dengan yang berat Nah terkait dengan undang-undang ini bahwa Undang-undang KDRT ini itu tidak lain bertujuan untuk yang pertama adalah Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga Kemudian tujuan yang kedua yaitu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga Kemudian yang ketiga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga Dan yang keempat memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera Jadi memang tujuan yang pertama dari undang-undang ini adalah Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga Kemudian apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga Nah di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang Terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan Atau penderitaan secara fisik Seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan Secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Ini pengertian dari KDRT Jadi intinya adalah bahwa Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan Kenapa disebutkan terutama perempuan? Karena memang banyak terjadi kasus kekerasan ini Korbannya adalah perempuan Makanya disebutkan di pengertian ini Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan Jadi yang berakibat timbulnya kesengsaraan Atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Artinya hadirnya undang-undang ini lebih mengutamakan Atau lebih khusus untuk melindungi kaum hawa atau perempuan Karena memang yang terjadi atau kebanyakan ini korbannya perempuan Walau memang tidak dipungkri bahwa Aturan ini juga mengatur tentang seluruh keluarga Yang ada di dalam lingkup rumah tangga itu Mengatur perlindungan terhadap setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga Memang disini disebutkan terutama perempuan Karena memang kekerasan dalam rumah tangga itu Kebanyakan terjadi pada perempuan Artinya apa? Dalam kasus ini lebih mengutamakan Lebih melindungi kaum perempuan Akan tetapi juga bahwa kekerasan di dalam lingkup rumah tangga ini tidak terjadi Atau korbannya tidak hanya perempuan saja Akan tetapi bisa juga anak, suami, kakak, adik, ipar, orang tua Artinya ini terjadi di dalam lingkup rumah tangga Nah nanti kita jelaskan lingkup rumah tangga ini siapa saja Jadi yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang pertama adalah suami, istri, dan anak Ini yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Kemudian ada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri atau anak Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga Inilah yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga Jadi selain suami, istri, anak, ada juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga Misalkan yang baik sedara atau persusuan Misalkan punya ipar, tinggal dalam suatu rumah Atau mungkin seperti misalkan dalam rumah tangga ini Ketika misalkan ada dalam suatu rumah tangga itu yang menikah Kemudian tinggal bersama dengan orang tuanya Ini masuk nih, masuk dalam lingkup rumah tangga Artinya siapapun yang tinggal di situ, itulah orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Jadi tidak hanya istri, suami, dan anak Tetapi kalau ada orang tua, mertua, ipar, ada ipar Tinggal dalam satu rumah, maka inilah yang dikatakan sebagai lingkup rumah tangga Nah selain itu juga ada orang-orang yang bekerja Membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga Nah seperti kalau sekarang disebutnya ART Dulu itu disebutnya sebagai pembantu Tapi sekarang disebutnya sebagai ART Asesien rumah tangga Nah itu juga termasuk orang-orang yang dilindungi dalam undang-undang ini Dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Artinya inilah orang-orang yang disebut atau termasuk dalam lingkup rumah tangga Jadi mengatur ya ini semua di sini Jadi dalam lingkup rumah tangga itulah orang-orang nanti yang akan diberikan perlindungan Oleh undang-undang dalam kekerasan rumah tangga ini Sahabatku semua Kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga Nah diantaranya itu kekerasan fisik Kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga Inilah jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan yang banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga Bisa saja kekerasan itu dilakukan suami terhadap istrinya Atau sebaliknya istri melakukan kekerasan terhadap suaminya Atau orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya Atau sebaliknya anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya Kemudian juga bisa juga asisten rumah tangga melakukan kekerasan terhadap majikannya Atau juga sebaliknya majikan melakukan kekerasan terhadap ART-nya Ini banyak terjadi Ipar dengan ipar berkelahi, ipar dengan adik kandung atau kakak kandungnya Ribut, segala macam Artinya memang ini banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga terkait dengan kekerasan fisik Psikis ya Kemudian juga ada kekerasan seksual Dan memang dalam faktanya kekerasan seksual ini juga terjadi Ada seorang ayah tiri, ayah tiri itu melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya Ada juga yang lebih parah lagi Orang tua kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri Dan ini faktanya banyak terjadi Kemudian juga ada penelantarat Orang tua menelantarkan anak Tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan Pengobatan, kesejahteraan, perhatian Ini juga banyak terjadi Nah, hadirnya undang-undang tentang KDRT ini tidak lain adalah Melindungi setiap orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga Jadi tidak terbatas hanya pada perempuan saja Kan tetapi semua orang yang ada di dalam rumah tangga Di dalam satu rumah itu mendapatkan perlindungan Berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Secara khusus inilah undang-undang yang digunakan Untuk melakukan perlindungan setiap orang yang berada di dalam suatu lingkup rumah tangga Kemudian kita bahas terkait dengan kekerasan fisik Jadi kekerasan fisik ini dalam undang-undang KDRT ini dikatakan bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit Jatuh sakit atau luka berat Ini tercantum di pasal 6 Contohnya menampar, menendang, memukul, mencekik, menjambak, melukai Sampai dengan membunuh dan lain-lain Ini bentuk-bentuk kekerasan fisik Karena kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini Seperti ada perselisan yang kecil sampai dengan yang besar Kadang ya memang lebih banyak kaum perempuan yang menjadi korban Tetapi memang secara faktanya ini terjadi kepada setiap orang Baik orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya Kemudian ada juga anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua Dan ini juga pun terjadi Ini termasuk kekerasan fisik Sahabat semua kemudian terkait dengan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik Nah setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga itu Sanksinya itu penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah Ini tercantum di dalam pasal 44 ayat 1 Artinya kekerasan ini itu seperti menampar Memukul, menjambak, dan lain-lain Menendang Artinya ini kekerasan-kekerasan fisik yang boleh dikatakan ringan Tidak menimbulkan luka berat Nah ini sanksinya itu Penjara, pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 15 juta rupiah Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik Terhadap siapa saja Orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya Kekerasan fisik ini ya, kita bicara kekerasan fisik dulu Seperti menampar, memukul, menendang, dan lain-lain Maka sanksinya ini tadi Sanksinya itu pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 15 juta rupiah Ini sanksinya bagi pelaku Ini terhadap setiap orang ya Yang dalam likup rumah tangga Artinya orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya Sanksinya ini Ya kan Atau sebaliknya Anak melakukan kekerasan terhadap orang tua Kekerasan fisik Sama sanksinya juga ini Atau ibunya melakukan kekerasan terhadap suaminya Sama Atau sebaliknya Jadi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik ya Maka sanksinya ini Pidana penjara maksimal 5 tahun Atau denda maksimal 15 juta rupiah Ini sanksinya Nah akan tetapi Jika kekerasan fisik yang dilakukan ya Menimbulkan korban luka berat Seperti misalnya menendang sampai lupa Sampai hilap Memukul segala macam Akhirnya menimbulkan luka berat Ya luka berat ini Sampai dengan pengobatan di rumah sakit Atau perawatan di rumah sakit Nah ini Termasuk luka berat Kalau luka berat itu Yang memang dia akhirnya tidak bisa menjalankan aktivitas dia sehari-hari Akan tetapi kalau Apa namanya Luka ringan Dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari Hanya misalkan Ditampar tapi tidak apa-apa Dia bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari Tapi akan tetapi Kalau luka berat ini sampai dengan adanya perawatan di rumah sakit Kemudian korban Artinya tidak bisa menjalankan aktivitasnya dia Ini luka berat Nah sanksinya Bagi setiap orang yang melakukan kekerasan di dalam lingkup rumah tangga Yang mengakibatkan korban luka berat Akibat dari kekerasan fisik tersebut Maka sanksinya yaitu Pidana penjara maksimal 10 tahun Atau denda maksimal 30 juta rupiah Ini tercantum di dalam pasal 44 ayat 2 Dan ini Kekerasan ini merupakan delik aduan Delik aduan Artinya kita korban Korban itu mengadu Atau membuat pengaduan ke pihak berwajib Terkait dengan adanya tindakan kerasan Yang dilakukan oleh seorang terhadap dirinya Nah ini baru dianggap sebagai suatu tindak pidana Jadi harus ada delik aduan Namanya delik aduan Korbannya yang mengadu sendiri akibat dari perbuatan tersebut Kemudian Jika kekerasan fisik tersebut Mengakibatkan kematian Atau korban meninggal Atau korban mati Maka sanksinya yaitu Pidana penjara maksimal 15 tahun Atau denda maksimal 45 juta rupiah Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik Yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga Artinya secara khusus ketika Tindak pidana kekerasan fisik ini dilakukan dalam lingkup rumah tangga Dan tadi yang disebutkan orang-orang tadi Ada apa namanya Suami, istri, anak Kemudian ada misalkan Orang-orang yang ada hubungan darah persusuan Misalkan ipar Ada ipar Orang tua atau mertua Kemudian ada asisten rumah tangga Yang memang Dia tinggal di situ Inilah orang-orang yang lingkup rumah tangga Yang apabila mereka melakukan kekerasan fisik Maka sanksinya tadi Kemudian Bagaimana dengan sanksi Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Kitab-kitab undang-undang hukum pidana Di pasal 351 tentang penganian Artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa Ketika ada aturan khusus Maka aturan khusus inilah yang digunakan Dalam lingkup rumah tangga ya Dalam lingkup tangga itu Maka undang-undang untuk penuntutannya Maka digunakanlah undang-undang kekerasan dari rumah tangga Karena ini khusus Secara khusus Jadi khusus ini Mengesampingkan yang umum Walau pada dasarnya bisa saja Yang umum juga bisa digunakan Tetapi ketika ada aturan khususnya Maka Aturan khusus ini Mengenyampingkan aturan yang umum Maka tuntutannya digunakanlah Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga Kemudian yang kedua Kekerasan psikis Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan psikis Nah Kekerasan psikis ini Sebagaimana tercampur di pasal 7 Dijelaskan bahwa Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan Hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan Untuk bertindak Rasa tidak berdaya Dan Atau penderitaan fisik berat Pada seseorang Ini yang dimaksud Sebagai kekerasan psikis Contohnya apa Membentak Mengancam Kebohongan Menghina Cacimaki Dan lain-lain Ini salah satu contoh dari Kekerasan psikis Membentak Bayangkan Ketika seorang istri Melakukan sebuah kesalahan yang kecil Ya kan tiba-tiba Suami marah Membentaknya Bagaimana perasaan istri tentunya Ini termasuk kekerasan Yang memang ini lebih banyak Kekerasan psikis ini secara langsung Tidak banyak terjadi Artinya Tanpa disadari Baik oleh suami Atau sebaliknya Oleh istri Itu ternyata telah Menyinggung perasaan istri Atau suami Ini banyak kekerasan psikis ya Terjadi Apalagi kalau Kekerasannya jelas-jelas Dilakukan ya Seperti tadi Membentak Ini jelas-jelas Belum lagi Kalau dengan sifat Atau sikap-sikap Yang memang Secara tidak langsung juga Mengakibatkan Psikologis Daripada suami Atau istri itu Terlupai Ini termasuk Ya mengancam juga sama Ada kebohongan Penghinaan ya Penghinaan istri dihina Atau sebaliknya Suami menghina istri Istri menghina suami Suami menghina Mungkin terkait dengan istrinya Istrinya menghina Suami Misalkan suaminya Hanya bekerja Hanya menghasilkan gaji Yang kecil Kemudian dihina oleh Istrinya sendiri Ini banyak terjadi Sehingga dari hasil itu Mengakibatkan Keributan Ya Percekcokan Antara suami dan istri Dengan gara-gara Hanya hal kecil Hanya Hanya melakukan Penghinaan Hanya membentak Istrinya membentak Suami Suami membentak Istri sebaliknya Kemudian timbullah Percekcokan Percekcokan timbul Kemudian timbullah juga Berlanjut ke Kerasan fisik Bisa seperti itu Karena mungkin Penghinaan itu Tidak diterima oleh suaminya Akhirnya suami Memukul istrinya Istri membalas Memukul Ini bisa terjadi Akhirnya terjadilah Keributan Nah inilah yang termasuk Jenis-jenis kekerasan Di dalam lingkup rumah tangga Kemudian bagaimana Sanksinya Bagi pelaku Kekerasan psikis Di dalam lingkup rumah tangga Jadi Sanksi bagi pelaku Yang melakukan Kekerasan psikis Yaitu Pidana penjara Maksimal Tiga tahun Atau denda maksimal Sembilan juta rupiah Ini tercantum Di dalam pasal Empat puluh lima Ayat satu Nah ini juga termasuk Delik aduan ya Memang agak susah nih Kalau terkait Dengan kekerasan psikis Dari Hal Pembuktian Segala macam Memang Agak Agak rumit Yang bisa dikatakan Karena harus melibatkan Mungkin psikiater Ya seperti itu ya Psikolog Seperti itu Bagaimana dia Perasaan ini terkait dengan Perasaan memang agak susah Makanya kan Ketika terjadi Misalkan Salah paham Ketersinggungan Mungkin Mungkin ya secara Manusiawi Cukup bisa saling Memaafkan Akan tetapi Memang ada Kondisi-kondisi Dimana Terjadi Apa Kekerasan psikis Yang berat Kadang banyak Sampai Menimbulkan Apa Bunuh diri Segala macam Stres ya Itu juga Bisa terjadi Jadi terkait dengan Ancaman pidana Bagi pelaku Kekerasan psikis Di dalam lingkup rumah tangga ini Jelas tadi yaitu Pidananya itu penjara Maksimal 3 tahun Atau denda Maksimal 9 juta rupiah Ini tercantum Di dalam Pasal 45 Ayat 1 Kemudian Apabila Kekerasan ini Atau kekerasan psikis Yang dilakukan Misalkan suami Terhadap istri Atau sebaliknya Istri melakukan Kekerasan psikis Terhadap suaminya Yang tidak Menimbulkan Penyakit Atau halangan Untuk menjalankan Pekerjaan jabatan Atau mata Atau kegiatan Sehari-hari Maka Sanksinya itu Bidana penjara Maksimal 4 bulan Atau denda Maksimal 3 juta rupiah Ini tercantum Di dalam Pasal 45 Ayat 2 Dan ini Merupakan Delik aduan Artinya Ini dianggap Sebagai suatu Tindak pidana Apabila Korban Korban ini Membuat Pengaduan Kepada Pihak Berwajib Bahwa dirinya Telah menjadi Korban Kekerasan psikis Itu Baik kita lanjut Kemudian Yang ketiga Kekerasan seksual Nah Yang termasuk Kekerasan seksual Ini Yang seperti apa Kekerasan seksual Yang terjadi Di dalam lingkup rumah tangga Itu seperti apa Nah Jadi kekerasan seksual Yang dimaksud Yang pertama Pemaksaan hubungan seksual Yang dilakukan Terhadap orang Yang menetap Dalam lingkup rumah tangga Tersebut Jadi pembaksaan hubungan seksual Jadi pemaksaan hubungan seksual Yang dilakukan Terhadap orang Yang menetap Dalam lingkup rumah tangga Tersebut Jadi jelas bahwa Kekerasan seksual ini Contohnya adalah Seperti Ada yang Memang faktanya ada ya Banyak terjadi Orang tua Melakukan Kekerasan seksual Terhadap Anaknya Kemudian Majikan Melakukan Kekerasan seksual Terhadap ART Banyak terjadi Mungkin orang tua Tiri Melakukan Kekerasan seksual Terhadap Anak tirinya Bahkan Ada yang lebih parah Orang tua Melakukan Kekerasan seksual Terhadap Anaknya sendiri Dan ini faktanya Banyak terjadi Kemudian Yang kedua Itu pemaksaan hubungan seksual Terhadap Salah seorang Dalam lingkup rumah tangganya Dengan orang lain Untuk tujuan komersial Dan atau tujuan tertentu Ini tujuan Ada tujuan Jadi Dia melakukan Pemaksaan hubungan seksual Terhadap Salah seorang Dalam lingkup rumah tangganya Dengan orang lain Jadi dipaksa Orang yang ada disitu Dipaksa Misalkan Contoh ini yang Parah-parahnya Contoh banyak Dan ini memang Juga ada terjadi Istrinya Kasarnya Itu Dikomersilkan Dengan orang lain Ini sama Pemaksaan Istrinya dipaksa Untuk melayani orang lain Kemudian disitu Ada nilai komersilnya Nah ini juga sama Jadi Setiap orang Yang melakukan Kekerasan Fisik Psikis Kekerasan seksual Maka secara khusus Sanksinya Diatur di dalam Undang-undang ini Ya Tentang kekerasan Dalam rumah tangga Ini secara khusus Inilah yang digunakan Kemudian Ancaman Pidananya Terkait dengan Pelaku Kekerasan seksual Jadi setiap Kok Kok suami Melakukan Apa namanya Kasarnya Hubungan Memaksa Memaksa Istrinya Untuk Berhubungan seksual Itu kok Dipidana Ya karena Memang aturan Sudah jelas Artinya Bahwa Sah Memang Dia sama Artinya Bahwa itu Hak suami Dan istri Yang sah Melakukan itu Tapi yang Menjadi Permasalahan Dan menjadi Yang perlu Digarisbawahi Adalah Pemaksaannya Ini Itu Jadi yang digarisbawahi Itu pemaksaannya Bukan hubungan sahnya Antara suami dengan istri Mau bebas Mau seperti apa Mau paksaan Tapi yang dilarang Itu pemaksaannya Ya Jadi Setiap orang Yang melakukan Perbuatan Pemaksaan Ini harus digarisbawahi Pemaksaan Hubungan seksual Pemaksaan Hubungan seksual Yang dilakukan Terhadap orang Yang menetap Dalam lingkup rumah tangganya Artinya Walaupun suami Istri Kalau itu dilakukan Dengan cara Pemaksaan Sehingga istrinya Tidak berkenan Tidak mau Karena dipaksa Dipaksa Ini bisa Jadi masuknya Delik aduan Kalau istrinya Sama juga Kalau misalkan Ada ART-nya Kalau ketahuan Itu kan ART-nya menjadi Korbannya kan Bisa secara umumnya Tapi Ketika istrinya Maka Harus membuat Delik aduan Harus membuat Membuat aduan Bahwa dia menjadi korban Pemaksaan Hubungan seksual Ini tercantum Di pasal 46 dan Pasal 53 Terkait dengan Sangsi Pidana Bagi Para pelaku Yang melakukan Pemaksaan hubungan seksual Yang dilakukan Terhadap orang Yang menetap Dalam lingkup rumah Tangganya Kemudian untuk Sangsi bagi setiap Orang yang memaksa Orang yang menetap Dalam rumah Tangganya Melakukan Hubungan seksual Terhadap Salah seorang Dalam lingkup Rumah tangganya Dengan orang lain Untuk tujuan Komersil Dan atau Tujuan tertentu Ini tercantum Di pasal 8 Huruf B Jadi terkait Dengan yang ini Yang memaksa Orang menetap Dalam rumah Tangganya Melakukan hubungan Seksual Terhadap Salah seorang Dalam lingkup Rumah tangganya Dengan orang lain Pemaksaan Hubungan seksual Dengan orang lain Ada nilai Komersil Misalkan Contoh Contohnya Mohon maaf Istrinya Diserahkan Ke orang lain Untuk Mengambil Hasil Atau nilai komersil Memaksa Istrinya Melayani orang lain Memaksa Misalkan ASTN-nya Untuk melayani Orang lain Artinya Mungkin memaksa Iparnya Untuk melayani Orang lain Pemaksaan Hubungan seksual Dengan orang lain Ini sanksinya adalah Pidana penjara Minimal Pidana penjara Minimal 4 tahun Maksimal 15 tahun Atau denda Minimal 12 juta rupiah Maksimal 300 juta rupiah Ini bagi Setiap orang Dalam lingkup Rumah tangga Yang melakukan Pemaksaan hubungan Seksual Untuk orang lain Yang mengandung Atau ada nilai Komersialnya Tujuan komersial Ya Atau tujuan tertentu Artinya Ini pemaksaan Misalkan Saya contohkan tadi Majikan Memaksa ART Untuk melakukan Perbuatan seksual Terhadap orang lain Dan majikan Kemudian mengambil Keuntungan Dari situ Nilai komersialnya Untuk tujuan tertentu Seperti Mengambil Hasil Dari Pelayanan Pemaksaan ART Untuk melayani Orang lain Ada nilai komersial Nah ini Sanksinya Penjara minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun Atau denda Minimal 12 juta rupiah Atau maksimal 300 juta rupiah Ini tercantum Dalam Pasal 47 Nah Jika Kekerasan seksual Yang tadi Dilakukan Oleh setiap orang Ini Mengakibatkan Korban luka Yang tidak Memberi harapan Akan sembuh Kemudian Mengalami Gangguan Daya pikir Atau kejiwaan Sekurang-kurangnya Selama 4 minggu Terus-murus Atau 1 tahun Tidak berturut-turut Atau gugur Atau matinya janin Dalam kandungan Atau mengakibatkan Tidak berfungsinya Alat reproduksi Maka sanksinya Bagi pelaku Yang melakukan Kekerasan seksual Tersebut Yaitu Pidana penjara Minimal Minimal 5 tahun Dan maksimal 20 tahun Atau denda Minimal 25 juta rupiah Dan maksimal 500 juta rupiah Ini tercantum Di dalam Pasal 48 Jadi ketika Kekerasan seksual Tersebut Ketika Kekerasan seksual Yang dilakukan Mengakibatkan Korban Tadi ya Luka Yang tidak Memberi harapan Akan sembuh Kemudian Mengganggu Daya pikir Mengerusak Jiwanya Kemudian Juga Kalau dia Lagi mungkin Lagi hamil Kemudian Menjadi gugur Atau matinya janin Dalam kandungan Kemudian Mengakibatkan Tidak berfungsi Alat reproduksi Ini juga Sanksinya Tadi ya Minimal Minimal Sanksinya Pidana penjara 5 tahun Maksimal 20 tahun Kemudian Atau Denda ya Atau Atau Denda Minimal 25 juta rupiah Dan maksimal Dendanya 500 juta rupiah Ini sanksi Bagi setiap orang Yang melakukan Kekerasan Seksual Di dalam lingkup Rumah tangga Yang mengakibatkan Salah satunya Korban Luka Yang tidak Memberi harapan Semua Ini salah satunya Sahabatku semua Kemudian Jenis atau Bentuk Kekerasan Di dalam lingkup Rumah tangga Berikutnya Yaitu Penelantaran Nah Penelantaran ini Contohnya itu Tidak memberi Penghidupan Berupa Napkah Lahir dan Batin Perawatan Atau Pemeliharaan Contohnya Misalkan Kalau misalkan Terhadap anak Anaknya Tidak diberikan Pendidikan Kemudian Ketika sakit Tidak diberikan Pengobatan Tidak diberikan Perawatan Ini salah satu Contoh dari Perlantaran Baik Napkah lahir Maupun Napkah batin Kemudian Sanksinya apa Sanksinya itu Di pasal 9 Ayat 1 dan 2 Itu Pidana penjara Maksimal 3 tahun Atau denda Maksimal 15 juta rupiah Ini sanksi Bagi Orang yang Melakukan Penelantaran Nah Terkait dengan Faktor-faktor Penyebab KDRT ini Banyak ya Salah satunya Yaitu Faktor ekonomi Mungkin bisa Dari gaya hidup Suami Atau istri Banyak tuntutan Kemudian Juga banyak Hutang Hutangnya Banyak Sehingga Sering Menimbulkan Percecokan Perselisihan Keributan Ini salah satu Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga Kemudian Suami Pelit Terhadap Itri Juga Bisa Menimbulkan Perselisihan Percecokan Atau Keributan Kemudian Juga Memaksa Atau Melarang Istri Bekerja Kadang-kadang Istrinya Ingin Bekerja Suaminya Melarang Sehingga Terjadi Keributan Pada Dasar Memang Di dalam Islam Bahwa Ketika Istri Ingin Bekerja Harus Izin Dari Suaminya Kemudian Karena Bekerja Juga Bisa Sibuk Kerja Sibuk Kerja Lupa Waktu Dan Keluarga Kemudian Penghasilan Istri Lebih Besar Dari Suami Ini Juga Bisa Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kenapa Kadang-kadang Istri Yang Merasa Lebih Besar Dari Suaminya Kadang-kadang Menganggap Tidak Menghargai Suaminya Ini Bisa Terjadi Akhirnya Karena Suami Tidak Dianggap Atau Tidak Dihargai Akhirnya Terjadi Persilisihan Dari Keributan Ini Menjadi Penyebab Keributan Atau Kekerasan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Kemudian Penyebab Lainnya Itu Faktor Personal Ini Bisa Karena Stress Bisa Bermula Dari Ketidak Mampuan Memenuhi Kebutuhan Menghadapi Tentuan Yang Ada Menghadapi Tentuan Hidup Ini Bisa Karena Stress Kemudian Karena Pengalaman Masa Lalu Sering Juga Karena Dulunya Waktu Kecil Mungkin Bisa Sering Mengalami Kekerasan Kemudian Juga Komunikasi Yang Buruk Memang Ini Dalam Rumah Tangga Komunikasi Yang Paling Penting Kadang Antara Istri Dengan Suami Ini Berbeda Pandangannya Sehingga Timbul Keributan Kesalahpahaman Makanya Itu Komunikasi Inilah Yang Perlu Dibangun Betul Agar Ketidak Salahpahaman Ini Tidak Terjadi Kemudian Perselingkuhan Sama Perselingkuhan Juga Bisa Menjadi Penyebab Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga Kurang Harmoni Sering Bertengkar Kurang Perhatian Dan Lain Lain Ini Beberapa Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jadi Faktor Ekonomi Faktor Personal Juga Tetapi Memang Tidak Semua Faktor Ekonomi Menyebabkan Karena Banyak Juga Orang Yang Hidupnya Sederhana Dengan Keributan Banyak Juga Yang Orang Hidupnya Bergelimbangan Harta Secara Ekonomi Tapi Juga Sering Terjadi Ribut Pertengkaran Ini Juga Artinya Bahwa Memang Secara Umum Faktor Ekonomi Bisa Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga Dan Juga Tidak Semua Faktor Ekonomi Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kemudian Yang Selanjutnya Faktor Agama Faktor Agama Ini Sangat Penting Kenapa Salah Satunya Itu Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama Nah Ini Karena Agama Ini Merupakan Benteng Kehidupan Setiap Manusia Bayangkan Kalau Manusia Tidak Beragama Dengan Beragama Saja Kadang Masih Melakukan Hal-hal Yang Di Luar Yang Diatur Alih Larangan Apa Agama Agama Sudah Melarang Jangan Melakukan Ini Tapi Manusia Kadang-kadang Melanggarnya Apalagi Tidak Beragama Nah Terkait Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini Bahwa Laki-laki Dalam Islam Itu Merupakan Pemimpin Pemimpin Di Dalam Rumah Tangga Oleh Karena Itu Setiap Pemimpin Paling Tiga Harus Memberikan Contoh Yang Baik Terhadap Keluarganya Ini Pemimpin Karena Di Dalam Al-Quran Dalam Surah Nisa Dikatakan Bahwa Kaum Laki-laki Itu Adalah Pemimpin Bagi Kaum Wanita Oleh Karena Allah Telah Melebihkan Sebagian Mereka Atau Laki-laki Atas Sebagian Yang Lain Atau Wanita Dan Karena Mereka Laki-laki Telah Menafahkan Sebagian Dari Harta Mereka Sebab Itu Maka Wanita Yang Soleh Ialah Yang Taat Kepada Allah Lagi Memberihal Diri Ketika Suaminya Tidak Ada Oleh Karena Allah Telah Memelihara Mereka Wanita Wanita Yang Kamu Haudan Yususnya Maka Nasihatilah Mereka Dan Pisahkanlah Mereka Di Tempat Tidur Mereka Dan Pukulah Mereka Kemudian Jika Mereka Mentaatir Maka Janganlah Kamu Mencari Jalan Untuk Menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar Ini Tercantum Di Surah An-Nisa Ayat 34 Jadi Yang Harus Betul-betul Memberikan Contoh Terbaik Untuk Orang-orang Yang Ada Dalam Lingkup Rumah Tangganya Atau Orang-orang Yang Berada Di Bawah Pengasuhan Istrinya Anaknya Terutama Dia Harus Memberikan Contoh Yang Baik Nah Ketika Terjadi Persilisahan Maka Al-Quran Dalam Surah Nisa Itu Menyarankah Atau Memerintahkan Untuk Pertama Yang Dilakukan Adalah Menasehatinya Jadi Ketika Ada Istri Mungkin Tidak Taat Kepada Suami Maka Suami Yang Pertama Menasehatinya Nah Kalau Nasehatnya Mungkin Tidak Juga Didengar Maka Pisahkanlah Mereka Tempat Tidur Pisah Tempat Tidur Ini Al-Quran Mengajarkan Dan Ketika Sudah Terlalu Maka Pukullah Pukullah Ini Bukan Sebanyak Banyak Tapi Hanya Sekedar Pukulan Yang Memberikan Kesadaran Saja Tidak Hanya Mukul Pukuk Tidak Tapi Memberikan Kesadaran Cukup Mungkin Menepuk Undaknya Saja Artinya Apa Tetap Apapun Alasannya Walaupun Kadang-kadang Banyak Orang Mengartikan Dalam Surah Ini Ketika Diperintahkan Memukul Istri Yang Lusus Atau Yang Tidak Taat Kepada Suaminya Menyalah Atau Menapsirkan Berbeda Artinya Memukulnya Itu Betul-betul Dipukulnya Artinya Melebihi Dari Kadar Kesakitan Nah Itu Makanya Pukulan Ini Harus Dibatasi Artinya Hanya Memberikan Kesadaran Saja Seperti Menepuk Undaknya Itu Seperti Itu Jadi Bukan Memukul Dalam Artian Melebihi Apa Namanya Sampai Melukai Itu Intinya Tidak Sampai Melukai Hanya Memberikan Kesadaran Mengingatkan Itu Terkait Dengan Surah Anissa Ini Artinya Jangan Surah Anissa Ini Ketika Terakhir Maka Pukullah Dan Pukullah Mereka Jangan Artinya Pukullah Ini Hanya Memberikan Kesadaran Tidak Pukul Secara Fisik Sampai Menyakitinya Oleh Karena Itu Agar Tidak Terjadi Kekerasan Di dalam Rumah Tangga Terutama Antara Suami Dengan Istri Maka Salah Satunya Harus Istri Harus Taat Kepada Suami Taat Ini Luas Taat Perintah Sepanjang Perintahnya Undang Undang Yang Berlaku Maka Laksanakan Karena Memang Salah Satu Kewajiban Istri Terhadap Suaminya Taat Kalau Dia Mau Bekerja Kemudian Suaminya Melarang Maka Ikuti Tidak Usah Bekerja Karena Suaminya Yang bertanggung Untuk Karena Suaminya Yang bertanggung Jawab Untuk Memberikan Nafkah Jadi Jangan Merasa Kehidupannya Kurang Secara Ekonomi Ingin Membantu Suaminya Terus Memaksakan Bekerja Akhirnya Gajinya Tidak Berseberapa Dan Tidak Juga Bisa Menutupi Kekurangan Dalam Rumah Tangga Akhirnya Terjadi Pertengkaran Terus Jadi Jangan Paksakan Karena Menapkah Tugas Memberikan Napkah Itu adalah Tugas Suami Jadi Istri Hanya Mengikuti Saja Hanya Taat Saja Ada Yang Dimasak Masak Nggak Ada Yang Sudah Nanti Bisa Bilang Ke Suami Jadi Jangan Sampai Nanti Ini Menjadi Perselisihan Menjadi Pertengkaran Ya Itu Baik Sahabatku Semua Demikian Terkait Dengan Penyeluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Penyeluh Hukum